Intro Salam burasun dulu di Lemur Barayanu di kota Kembali lagi bersama saya Kang Kelek Yo video kali ini saya akan perjalanan pulang ya Bareng temen Temen yang udah senior Oke buat temen-temen Saya disini nantinya akan ngeracik ya Nanti udah sampe rumah Saya mau ngeracik ketapang ekstrak Karena kemarin-kemarin banyak yang nanyain Kan bikin ketapang ekstrak itu kayak gimana sih Ini cara saya aja Nah buat temen-temen kalau misalkan mau coba cara saya silahkan Cuman disini Gak begitu pekat ya karena Saya juga gak begitu Ngefokusin Apa namanya daun ketapang yang lebih banyak gitu Hanya sedikit aja ini hanya sebagai contoh Jadi ekstrak ketapang itu Diusahakan ketapangnya harus banyak Biar kayak kopi Nah buat temen-temen sebelum itu temen-temen Cek dulu tombol sagrebnya Kalau misalkan belum dipencet silahkan Pencet tombol sagreb dan juga loncengnya Biar notifikasi dari video-video saya Bisa temen-temen nikmati secara otomatis Tanpa harus mencari di pencarian Oke Dan buat temen-temen yang belum Yang udah pencet tombol sub-sub Scribnya atau sagrebnya Terima kasih banyak Karena temen-temen udah support channel saya Dari 0 sampai saat ini Maksud banyak ya Ini dia Clip yang nanti saya akan buatkan Bukan nanti sih sekarang Yuk Nah ini dia ya temen-temen ketapang Yang Saya olah sebagai ekstra ketapang Yang kemarin nanyain Masalah ekstra ketapang Gini ya kalau misalkan Cara saya sendiri gitu Ketapang Daun terus diolah Jadi ekstra ketapang Saya rendam pakai air panas Kalau bisa sih pakai air mendidih Sebenarnya saya juga Biasanya pakai air mendidih Ini karena Kepepet aja Apa namanya Masih banyak harus diberesin Makanya saya pakai air Sambil Nge-rebus air juga ya Pakai air Panas ya Kalau bisa air yang masih mendidih Mendidih itu Pokoknya air yang baru Mendidih banget lah Masukin Ke daun ketapang Yang memang Yang udah diolah ya Sama temen-temen Ini saya pakai daun ketapang Tanpa batang Karena Kalau pakai batang Biasanya yang masih ada batangnya Itu minyaknya Banyak banget Tapi setelah saya Coba pisahin batang Sama Daun Ternyata memang benar Itu juga saya Informasinya dari temen Ini dia Temen-temen Ketapang yang udah Kering Yang udah dingin ya Yang bener-bener Udah dingin Saya Udah siapin Kok kayak ngeblur ya Ih serius Kayak ngeblur deh Itu ketapangnya ya Kita Ini dulu deh Bersihin dulu Kameranya gak enak banget ya Bersihin dulu ya Bentar ya Maaf ya Maaf ya 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 Kayak ngeblur asli Kita cek Nah Burinya Bencenoknya Terang tuh Ini daun ketapang Yang memang udah Dibikin ekstrak Tuh temen-temen Bisa lihat ya Gak ada minyak ya Warnanya Masih Apa namanya Masih Gak begitu Kayak kopi Karena Pas udah dingin Langsung saya Jadiin Sebagai Praktek Bisa temen-temen Endapin Satu hari Atau dua hari Atau tiga hari Malah lebih bagus Biasanya itu Ketapang yang belum di Apa Olahan ketapang Ekstrak ketapang Yang belum dipakai ke ikan itu Lebih bagus Biasanya Agak lama Biasanya ada impusorianya Untuk burayak Apalagi lebih bagus banget Ekstrak ketapang Nah temen-temen Bisa cek Atau bisa Praktekkan di rumah ya Yang kemarin nanyain Masalah Cara ngolah ketapang Menjadi ekstrak ketapang Kebutuhan burayak Atau kebutuhan ikan Yang udah dewasa Itu cara saya Buat temen-temen Kalau misalkan Mau dipraktekin Ya silahkan aja Kalaupun tidak Atau ada cara lain Ya silahkan dicoba Dengan cara lain Ini hanya cara saya aja Cara saya membuat Ekstrak ketapang Itu ya Ini burayak-burayak KMPK nih Udah Saya pisahin Pake Botol juga Topless Ini buat ekstraknya Saya tinggal curcurin aja Buat temen-temen Terima kasih banyak ya Selamat ketemu Di next content Selamat menikmati